Intro Berbicara soal predator di muka bumi, tentu langsung terlintas di benak kita adalah singa. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Singa yang lebih muda akan merebut kepemimpinan dari singa yang lebih tua. Kebanyakan singa yang lebih muda akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya. Dan berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang singa. Mari simak ulasannya. 1. Singa betina yang berburu. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu. Sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Jika makanan habis, singa betina sehari penuh mencari makanan sambil meluaskan wilayah kekuasaan. Tugas singa jantan adalah melindungi betina dari singa jantan kelompok lain dan menjaga wilayah kekuasaan. Saat merebut wilayah kelompok lain, singa lebih dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon. 2. Habitat singa. Singa habitatnya di padang rumput. Hewan ini tergolong noktural, dalam sehari 20 jam berbaring di bebatuan atau di bawah pohon yang keduh. Tiap kelompok terdiri dari jantan 1 sampai 6 ekor, betina 4 sampai 15 ekor. Wilayah kekuasaan satu kelompok antara 20 sampai 400 km persegi. 3. Musim kawin. Pada saat musim kawin, sekali kopulasi waktunya adalah 20 detik, sehari bisa kawin 50 kali. Waktu hamilnya 98 sampai 120 hari dan betina yang hamil akan meninggalkan kelompok untuk sementara. Sekali melahirkan akan melahirkan 1 sampai 6 ekor. Waktu menyusuinya adalah 7 sampai 10 bulan. Selama 1 minggu, bayi singa tidak bisa melihat. Setelah 3 minggu sudah bisa jalan. Betina yang melahirkan tidak akan kembali ke kelompok sebelum anaknya berusia 6 sampai 8 minggu. 4. Cara berburu. Cara berburu singa adalah secara berkelompok dan mengejar mangsa. Alasan jantan tidak berburu adalah bulu lebat dan badan besar sehingga bisa langsung ketahuan mangsa. Selain itu singa jantan tidak selincah singa betina karena berat jantung. Singa jantan adalah 0,41% dari seluruh tubuh sedangkan singa betina berat jantungnya 0,51% dari berat seluruh tubuh. Karena itu kecepatan berlari singa betina lebih cepat sehingga mencapai 81 km per jam. 5. Cepat kehilangan energi. Walaupun singa betina bisa lari dengan kecepatan tersebut, singa betina hanya bisa mempertahankan energinya hanya dalam waktu beberapa menit. Karena itu, sebelum menyerang mangsa, singa betina mendekati mangsa sampai 30 meter dari mangsa dan lebih memilih berburu pada malam hari. Untuk menjatuhkan mangsa dalam satu terkaman, singa menerkam bagian hidung atau mulut sehingga mangsa tidak bisa bernapas. 6. Terpaksa berburu hewan besar. Singa biasanya menerkam mamalia besar seperti zebra, babi, antelop, dan lain-lain. Kalau ada kesempatan, singa bisa menyerang binatang besar yang beratnya sekitar 300 kg. Walaupun bisa menyerang hewan-hewan besar seperti badak dewasa, jerapah, dan gajah, namun jarang dilakukan singa karena dapat menyebabkan luka dan cedera pada singa. Biasanya, sekali makan singa bisa memakan 30 kg daging. 7. Hewan yang sangat pemalas. Di antara semua spesies kucing besar, singa rupanya pantas dinobatkan sebagai yang paling malas. Bagaimana tidak, kerjaan mereka sehari-hari hanya tidur saja. Seekor singa jantan bisa menghabiskan 18-20 jam sehari untuk tidur. Bahkan, singa betina yang lebih sibuk karena harus berburu dan merawat anaknya pun tidur 15-18 jam sehari. Bahkan, jika habis kenyang makan, singa bisa tidur selama 24 jam penuh. 8. Punya pendengaran yang luar biasa. Singa umumnya berburu pada malam hari. Mereka punya indera penglihatan yang hebat untuk membantunya melihat dalam gelap. Namun, ternyata gak cuma itu, pendengaran mereka pun gak kalah menakjubkan. Singa bisa mendengar mangsa dari jarak 1 mil, 1,6 kilometer. Plus, telinga mereka bisa digerakkan sehingga lebih mudah mencari asal suara. 9. Singa betina punya selera soal rambut pasangannya. Ternyata, gak cuma manusia yang kerap punya selera pribadi soal rambut pasangannya. Singa pun demikian, singa betina biasanya lebih suka singa jantan yang bersurai panjang dan hitam. Selain itu, surai panjang hitam ternyata membuat singa jantan tampak lebih mengintimidasi bagi pejantan lain.